Inilah kisah yang menjadikan Yama sebagai penguasa kematian di mitologi Hindu Yama adalah putra surya dan saranya Dia memiliki kakak bernama Waiwaswata Manu Dan saudara kembar perempuan bernama Yamuna Selain itu, beliau memiliki ibu tiri bernama Ratnyi, Prabha, dan Chaya Karena Chaya lebih memperhatikan anak kandungnya sendiri daripada anak tirinya Yama menendang kakinya Hal itu membuatnya dikutuk bahwa kakinya akan digerogoti oleh cacing Cacing-cacing tersebutlah yang akan mengakibatkan kakinya bernanah dan berdarah Untuk mengurangi kutukan tersebut, surya memberikan seekor burung untuk Yama Untuk memakan cacing-cacing tersebut Akhirnya, Yama memutuskan untuk pergi ke sebuah lokasi suci yang bernama Gokarna Di sana, beliau memuja Siwa dengan cara bertapa selama ribuan tahun Siwa berkenan dengan tapa yang dilakukan Yama Lalu beliau dibawa ke atas sebagai dewa kematian Beliau diberi hak untuk menjatuhkan hukuman untuk orang-orang yang menerapkan dosa Dan memberikan berkah untuk orang-orang yang berbuat kebajikan Terima kasih telah menonton!